Intro Hi everyone, halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik Nah, jumpa lagi dengan aku Muli Marlina dari channel Youtube My Fun Food Diary Nah, sesuai dengan janji aku, aku bakal ngebagiin nih rahasia yang paling banyak ditanyain sama teman-teman semua lewat Instagram aku Nah, setiap kali ketemu orang nih, kebanyakan tuh pada nanyain Ci, gimana sih kulitnya kok bisa bagus banget, bisa mulus banget gitu Karena banyak banget yang nanyain dari jamannya aku kuliah sampai aku kerja di kantoran Sampai sekarang kalau lagi ke pameran atau ke event-event gitu Pertanyaan nomor satu yang paling sering ditanyain adalah Kok food blogger langsing begini gitu kan? Itu rahasianya sudah aku share juga di Youtube channel aku Kalian bisa lihat di sini videonya Kali ini aku bakal nge-share ke teman-teman semua rahasia memiliki kulit yang sehat, yang sapel, yang penceng seperti aku Karena sebenarnya aku dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah yang namanya pergi ke dokter kulit Jadi aku selalu ngerawat kulit wajah Ini pertanyaan yang orang suka penasaran banget nih Ngerawat kulit wajah itu gimana caranya? Pake apa? Pasti mereka nanya lagi kalau aku jawab, nggak ke dokter kok gitu Pake brand apa? Ini juga sering ditanyain Aku bersyukur banget karena teman-teman semua tuh berpikiran bahwa aku tuh umurnya very young Mungkin seperti anak baru lulus kuliah gitu Emang sih orang kebanyakan tembak aku kayak baru lulus kuliah Dan nggak menyangka kalau aku sebenarnya sudah married gitu Nah jadi special di hari ini aku akan buka semua buat teman-teman Gimana sih cara merawat kulit wajah supaya sapel, supaya kenceng, dan terlihat lebih mudah daripada umur yang sebenarnya Nah pertanyaan kedua yang sering banget ditanyain sama teman-teman atau orang-orang yang kalau ketemu aku di luaran gitu Mereka akan nanyain, kenapa sih si Muli food blogger tapi kok badannya langsing banget? Aku sudah share ke teman-teman semua tips rahasia langsing alami dan sehat untuk teman-teman Praktekin juga di rumah Jangan pernah pake cara instan We never use that We never use ya apa tuh ya namanya obat-obatan We never use obat diet gitu Tuh nggak Operasi? No Terus apa sih cara-cara instan? Misalnya kayak sedot lemak? No, no, no A big no, no Jadi teman-teman yang pingin juga nih langsing, tetep langsing tapi tetep bisa makan enak Ikutin langsung praktekin tips videonya ada di sini Jadi jangan pernah pake cara instan Nah sekarang kita kembali lagi ke resep untuk merawat kulit wajah supaya sapel, kenceng, dan terlihat lebih mudah daripada umur yang sebenarnya Kita akan mulai dari step 1 Jadi rahasia pertama Step 1 Yaitu rajin-rajin bersihin muka Nah cek lagi nih teman-teman nih kalau misalnya udah pulang, habis aktivitas, pulang ke rumah Apa yang hal pertama apa yang kalian lakukan Kalau aku sendiri, paling nomor sepatu ketika nyampe rumah adalah langsung bersihin muka Bersihin muka itu ketika aku sedang makeupan, aku biasanya bersihin muka dengan cleansing oil Cleansing oil yang favoritnya aku, suai murah dan kose ULTIM 8 cleansing oil dan yang ini kose Dua-duanya adalah cleansing oil yang berfungsi untuk mengangkat makeup yang ada di wajah Dia biasanya kalau misalnya aku lagi makeupan berat, aku pakai dua ini, salah satu aja sih Dan sifatnya karena oil, kita cukup semprotkan di tangan, terus kita baurkan ke muka Setelah itu, makeup-makeup waterproof juga hilang Terus mukanya jadi sling banget, jadi kayak bersih banget Setelah itu kita tinggal bilas dengan air Tapi kalau untuk makeup sehari-hari, aku lebih senengnya bersihin pakai Garnier Micellar Cleansing Water Jadi memang teksturnya tuh seperti air, cukup dipakein ke kapas, terus diangkat ke semua muka Biasanya aku standby, standby ini di mobil, jadi kalau udah gak betah, makeup tuh udah keringet dan segala macem Langsung aku bersihin pakai ini Tapi kalau misalnya untuk bersihin mata aja, mata sama bibir yang waterproofnya susah hilang Aku selalu mengandalkan dua ini, Maybelline sama Biore yang Jepang Jadi tadi pakai cleansing oil, sudah Pakai micellar water juga sudah Apakah cukup itu aja? Buat aku pribadi, enggak, karena aku lebih suka melakukan double cleanse Jadi pada saat mandi, pada saat mandi aku cuci muka lagi Ini dua favorit aku untuk cuci muka sekarang Yang satu adalah Laneige Multi Cleanser Dan yang satunya lagi adalah Etude Baking Powder Karena fungsinya mereka agak beda dan ini bagus untuk mengangkat sisa makeup yang tadi gak keangkat di cleansing oil ataupun di Micellar Lang Bersih banget, jadi pas cuci muka tuh kulitnya jadi keset gitu Ini bagus banget Sekarang kita masuk ke step dua Selain cuci muka, kita juga melakukan peeling Peeling ini dilakukan untuk mengangkat sel kulit mati Dan dilakukannya dua sampai tiga kali seminggu Dengan drop of youth body shop Nah, ini biasanya dilakukan dua sampai tiga kali seminggu Tapi aku cukup dua kali seminggu Cara pakenya gampang, tinggal di pump, terus kita olesin ke semua muka Lalu tinggal di rub gini aja Nanti tuh langsung kayak mereka tuh, apa ya namanya Langsung ngebub, apa ya bukan ngebubble sih Langsung kayak ngumpul gitu, terus nanti berubah warna jadi coklat Sel kulit matinya keangkat Nah, ini bagus banget untuk mengangkat sel kulit mati Setelah tadi step one cleansing, step two-nya peeling Sekarang kita masuk ke tahap ketiga Yaitu skincare Nah, untuk skincare ini memang susah-susah gampang sih Tapi kalau sudah biasa, teman-teman pasti bakalan seneng lah Pakai untuk ngerawat wajah Karena skincare ini diperlukan untuk menutrisi kulit dari luar Jadi bukan cuma badan doang yang perlu dikasih makan Tapi kulit muka pun perlu dikasih makan Bukan cuma cewek doang loh yang perlu nutrisi kulit di wajah Tapi teman-teman yang cowok juga boleh banget Pakai skincare di kulit wajahnya Gak perlu ke dokter, cukup merawat kulit wajah dengan rajin Step-nya gimana? Karena kan skincare itu banyak banget Mulai dari ada serum, ada essence, ada toner, terus ada eye cream Tadi aku sudah cuci muka, aku sudah peeling Sekarang aku mau pakai skincare sebelum masuk ke makeup Kita harus menggunakan toner Toner ini penting gak sih? Toner ini penting banget Karena apa? Karena setelah kita cuci muka Setelah kita cuci muka Toner ini berfungsi untuk menutup pori-pori yang tadi terbuka saat kita lagi cuci muka Jadi kita tutup dengan toner Toner-nya bisa apa aja Tapi aku lagi demen banget sama yang ini nih The Body Shop British Rose Ini karena mereka di dalamnya ada kandungan petal rose Bagus banget buat kulit dan wanginya enak Cukup segini aja By the way teman-teman, kalau misalnya perlu detail informasi tentang skincare yang aku pakai Boleh banget mention di bagian komen di bawah sini ya Misalkan perlu detail tentang produknya atau cara penggunaannya Sekarang setelah toner, setelah toner kita akan masuk ke essence Nah, untuk step kedua setelah toner kita lanjut dengan essence Essence ini yang lagi aku pakai adalah SK2 Ada The Body Shop, Roots of Strength, sama essence yang ini Laneige White Dew Essence Ini pakai tiga sekaligus gak cimul? Karena aku punya tiga nih Aku pakai langsung sekaligus tiga-tiganya? Enggak Jadi aku atur, aku selang-seling gini Misalkan hari ini aku pakai SK2 Terus besokannya aku pakai yang ini Besokannya lagi aku pakai yang ini Karena tiga-tiganya memiliki manfaat yang berbeda Karena essence ini kandungannya yang beda-beda Nah, sekarang aku mau pakai yang The Body Shop, Roots of Strength Nah, setelah step kedua itu Setelah toner, kemudian kita masuk ke essence Dan sekarang step ketiganya adalah kita masuk ke serum Apalagi itu serum? Pasti bingung deh Banyak banget ya Nah, sebenarnya gak banyak sih Cuman mungkin kalau teman-teman belum pernah perawatan dengan skincare Ngerasanya bisa ngerasa banyak banget ya Ribet ya Tapi enggak kok, sebenarnya gak seribet itu Sekarang kita masuk ke serum Aku lagi pakai number seven Sekarang kita masuk ke step keempat Setelah serum, apalagi ini? Setelah serum, kita langsung masuk ke Eye cream Pakai eye cream penting gak sih? Pakai eye cream itu penting Apalagi buat teman-teman yang rajin bergadang Nah, ini yang aku lagi pakai adalah Laneige Ice Sleeping Mask Dan Infinity Eye Cream Kalau pagi aku pakai yang Infinity Kalau malam aku pakai yang ini Laneige Dan aku sekarang mau pakai yang ini Suka banget kayak yang ini Nah, setelah pakai eye cream Kita masuk ke mana nih? Setelah pakai eye cream Kita akan masuk ke Moisturizer atau pelembab Nah, pelembab kalau untuk daytime Aku menggunakan Laneige White Dew Nah, gak perlu khawatir Karena setelah ini adalah step yang terakhir Aku menggunakan vitamin C Skin Boost Vitamin C Skin Boost ini Teksturnya seperti lilin Jadi aku cukup keluarin segini aja Lalu diratakan ke 5 titik wajah Aku suka banget sama yang ini Karena ada kandungan kamu-kamu beris Dan kekuatan vitamin C-nya tuh 60 kali lipat lebih banyak daripada jeruk Jadi bagus banget untuk menutrisi kulit Dan ini kenapa dipakai di step yang terakhir Karena teksturnya yang seperti ini Dia akan ngeluk nutrisi atau vitamin-vitamin yang tadi sudah kita pakai di awal Jadi ini step terakhir sebelum kita menggunakan makeup Nah, itu dia rahasia untuk memiliki kulit wajah yang glowing, yang clink, yang kencang, yang sehat Dan membuat teman-teman semua terlihat lebih muda Jadi gak susah kan sebenarnya kan? Tidak perlu ke dokter, tidak perlu operasi Cukup rutin dilakukan setiap pagi dan malam hari Oke, itu dia Terima kasih Thank you semuanya yang sudah nonton Yang sudah ngikutin kita terus dari awal sampai akhir Dan buat teman-teman nih yang masih penasaran Dan Cimuli aku interest banget sama yang tadi Yang produk mungkin yang terakhir ini atau yang lainnya Atau mau tanya hal-hal lain seputar skincare Boleh banget di langsung komen aja di bawah sini Mungkin teman-teman bertanya gitu Apakah harus menggunakan kose, harus menggunakan suemura, apakah harus menggunakan SK2 atau yang lain-lain Basically itu akan kembali lagi ke jenis kulit teman-teman semua gitu Jadi bebas mau pakai skincare apa aja Tapi diusahakan mulai komplit gitu Jadi gak harus cewek, tapi cowok juga perlu banget nutrisi kulit dari luar dengan skincare seperti ini Dan jangan lupa rajinnya dilakukan dari pagi dan malam hari sebelum tidur Jadi abis cuci muka jangan lupa langsung pakai toner dan lain-lain Thank you semuanya yang sudah kirimin DM ke aku Berarti aku udah lunas ya hutang-hutangnya Jadi aku udah gak ada hutang lagi Teman-teman yang udah penasaran nanyain selama ini Kalau dari story aku suka gak nyambung gitu nanyainya Cimuli sorry ya gak nyambung nanyainya Tapi gimana sih kok kulitnya bagus banget gitu Aku suka geli ketawa sendiri Tapi I'm very grateful karena kalian sudah menginspirasi aku untuk nge-share Rahasia untuk merawat kulit seperti ini Jadi aku senang banget bagiin ke teman-teman semua untuk ngerawat Dan hopefully teman-teman juga terinspirasi untuk mulai rajin merawat kulit wajah Sebelum terlambat Jadi pada ke dokter kan lebih baik merawat dari sekarang Supaya kulit mukanya kencang Jadi kalau ketemu orang juga happy lah Jadi happy ketemu orang Wah kulitnya sekarang glowing ya Wah kulitnya sekarang sapel ya Semoga teman-teman berhasil Dan thank you banget semuanya yang sudah support aku untuk nge-push aku untuk Ayo bikin video ini Nah itu dia tadi tips untuk merawat kulit wajah dengan benar Jadi semoga teman-teman sudah dapat inspirasi nih Dan gak ketukar-tukar lagi pada saat pakai perawatan wajah Jadi step-step urutannya sudah benar Jadi gak ketukar-ketukar lagi Oh serum duluan Terus baru essence Atau moisturizer duluan Baru serum gitu Jadi semoga teman-teman semua sekarang sudah terinspirasi Dan bisa merawat kulit dengan tepat Supaya hasilnya maksimal Thank you all for watching Jangan lupa leave comment And if you like the video Please give like and support us Share the video Jangan lupa subscribe disini Thank you Thank you